Hai Bre, setelah lebih dulu hadir di India pada bulan Juli lalu, kini akhirnya Realme 13 Pro dan Realme 13 Pro Plus telah resmi hadir di tanah air tercinta kita. Kedua ponsel ini hadir dengan mengunggulkan kemampuan fotografinya, berkat fitur Hyper Image Plus dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan dari Realme 13 Pro dan Realme 13 Pro Plus yang telah hadir di pasar Indonesia. Mulai dari aspek fotografi yang menjadi keunggulan kedua ponsel ini, Realme 13 Pro Plus dibekali kamera belakang beresolusi 50MP dengan sensor Sony LYT701, yang dilengkapi fitur penstabil gambar berupa OIS. Terdapat pula kamera telephoto periscope 50MP dengan sensor Sony LYT600, juga dilengkapi OIS yang dapat melakukan zoom optik hingga 3x dan digital zoom hingga 120x, serta kamera ultrawide 8MP dengan bidang pandang 112 derajat. Sementara untuk Realme 13 Pro memiliki kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT600 yang juga dilengkapi OIS, yang ditemani juga dengan kamera ultrawide 8MP. Meskipun begitu, kedua ponsel tersebut sama-sama memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi 4K 30fps, dan kamera depan beresolusi 32MP yang ditempatkan pada sebuah punch hole. Seperti yang telah disebutkan di awal, Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus juga dilengkapi dengan Hyper Image Plus Kamera System, dan AI Hyper Raw Algoritma. Perpaduan keduanya menghadirkan kemampuan AI pada pemrosesan gambar dalam domain raw, yang secara signifikan meningkatkan kejernihan gambar dan rentang dinamis, untuk menangkap cahaya dan bayangan yang otentik dengan hasil yang sesuai dengan aslinya. Tak hanya itu, Realme juga memberikan fitur kamera termasuk AI Ultra Clarity yang dapat meningkatkan resolusi dan meningkatkan kejernihan gambar buram, AI Smart Removal yang memungkinkan kita menghapus objek asing dari foto hanya dengan satu klik, lalu AI Group Photo Enhance memungkinkan untuk mengambil foto grup dengan kamera utama atau ultrawide angel, yang dapat memiliki detail wajah yang jelas, bahkan untuk mereka yang berada di tepi atau di barisan belakang. Layar di kedua ponsel ini sendiri sama-sama mengusung layar melengkung di sisi kiri dan kanan berjenis AMOLED seluas 6,7 inci, yang menawarkan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate tinggi 120Hz, tingkat kecerahan mencapai 2000 nits, serta telah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla 7i, untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Selain mengusung layar yang sama, kedua ponsel ini juga sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2 dari Qualcomm, yang telah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki clock speed maksimal hingga 2,4 GHz. Perbedaan terletak pada oksi penyimpanan internal, di mana varian Pro Plus memiliki oksi penyimpanan internal hingga 512 GB. Kedua ponsel ini turut dibekali sistem pendingin 9 lapis berupa vapor chamber seluas 4.500 mm persegi dan grafit 9.953 mm persegi, yang mampu menjaga suhu ponsel akan tetap optimal meskipun digunakan untuk bermain game dalam waktu yang lama. Lagi-lagi, kedua ponsel ini memiliki kesamaan di kapasitas baterainya, yaitu berkapasitas 5.200 mAh yang telah dilengkapi fitur pengisian daya SuperForge 80W untuk varian Pro Plus dan SuperForge berdaya 45W untuk varian Pro. Beberapa fitur pendukung di kedua ponsel ini antara lain, fitur NFC 360 derajat, high-res dual speaker stereo, dual SIM 5G, sensor pemindai sidik jari dalam layar, serta sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Di Indonesia, Realme 13 Pro series ini hadir dalam tiga pilihan warna, yakni moned gold, moned purple, dan emerald green, dengan desain yang terinspirasi dari karya pelukis Perancis bernama Claude Monet, dengan sapuan kuas di bagian belakang kaca buram. Untuk harganya, Realme 13 Pro varian terendah dibanderol dengan harga Rp 5.999.000, sementara untuk Realme 13 Pro Plus varian terendah dibanderol dengan harga mulai Rp 6.499.000. Realme membuka pre-order mulai tanggal 19 sampai tanggal 24 September 2024 dengan berbagai benefit menarik, dan acara Flash Sale akan diadakan pada tanggal 25 September pukul 00.00 WIB. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!